Intro Pemerintah Kota Sibolga merencanakan akan membangun 2 unit blok Rusunawa dan pasar modern di daerah reklamasi Panomboman, Sibolga Utara Direncanakan ada 3 tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu pematangan lahan dan pembangunan pasar modern di tahun 2017 serta pembangunan 2 blok Rusunawa yang masing-masing menampung 96 kakak di tahun 2018 Pembangunan pasar modern dan Rusunawa merupakan bantuan pemerintah pusat yang masing-masing berasal dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Wakil Wali Kota Sibolga di Polositangang kepada Noli TV mengatakan tujuan utama pembangunan pasar dan Rusunawa tersebut adalah selain penataan lingkungan yang layak bagi warga juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat mengingat di kecamatan Sibolga Utara tidak ada pasar modern dia berharap dengan dibangunnya pasar modern tersebut geliat ekonomi masyarakat akan semakin baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat jadi rencana pemerintah kota Sibolga mau mendirikan pasar rakyat modern modern satu dan kedua mau buat Rusunawa paling tidak dua-dua blok-blok-blok ya Iya jadi saya kira ini di direklamasi dulu baru bisa terjadi apa yang kita rencanakan jadi kalau nggak salah sudah pasti ya untuk untuk pekerjaan untuk pekerjaan ini reklamasi-reklamasi tahun ini tahun ini sebentar lagi mau pembangunan pasar dan juga pembangunan pasar sedangkan Rusunawa jadi kalau sudah selesai nanti di apa di timbul depil masih baru terjadi pelaksanaan ini ia targetnya peningkatan kesejahtera masyarakat supaya perekonomian rakyat yang khususnya di sebelah utara utara ini semakin ada peningkatan gitu demikian kabar Sibolga hari ini sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih